Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan berbagi trik menarik tentang melebatkan bunga bougainville. Metode yang saya gunakan adalah stres air dan pupuk alami perangsang pembungaan. Jika Anda ingin berhasil, jangan lewatkan step by step dalam video ini. Jaka ada yang terlewatkan, maka proses pembungaan bougainville akan gagal. Sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Gusti OKMD. Sebenarnya bougainville termasuk tanaman yang sangat mudah untuk berbunga, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Jika Anda melakukan perawatan dengan benar, maka bunga bougainville Anda akan berbunga dengan lebat. Cara yang saya gunakan ini sudah melalui pengalaman pribadi saya. Jadi, jika Anda ingin berhasil, jangan lewatkan langkah-langkah yang saya berikan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah stres air. Bougainville perlu masa kering. Tanaman bougainville menghendaki sinar matahari penuh, paling sedikit 70%. Namun yang lebih penting untuk merangsang bunganya adalah adanya masa kering. Sebab dalam keadaan kering, tanaman akan dirangsang pertumbuhan generatifnya, yaitu pembentukan bunga. Jika pembentukan bunga yang kita inginkan jatuh pada musim hujan, maka untuk membuat masa kering tanamannya harus kita letakkan di rumah kaca atau tempat lain yang tidak kena guyuran air hujan, tetapi tetap memperoleh sinar matahari penuh. Langkah kedua, kita akan buat cairan alami perangsang bunga pada bougainville. Siapkan satu siung bawang merah dan bawang putih, lalu iris tipis agar sari pati mudah terlarut. Larutan bawang merah dan bawang putih juga menjadi perangsang pertumbuhan tanaman. Bahan alami ini dapat meredakan stres yang dialami tanaman yang membuatnya menjadi layu-layu. Kemudian siapkan satu sendok micin, kandungan senyawana yang ada pada micin dapat membantu merangsang pembentukan bunga pada bougainville maupun tanaman hias lainnya. Kemudian, satu liter air putih bersih yang terhindar dari kaporit atau zat pembas mikuman lainnya. Larutkan ketiga bahan tersebut ke dalam air putih bersih yang telah kita siapkan, kemudian aduk hingga mic terlarut dalam air. Setelah itu, diamkan selama tiga jam cairan tersebut. Ini adalah masa fermentasi singkat. Kemudian, siramkan setengah liter cairan tersebut ke dalam media tanam atau pot bougainville yang telah melalui masa kering. Untuk hasil yang maksimal, Anda dapat menaburkan dua sendok ampas kopi ke dalam media tanam. Agar bougainville tetap berbunga, lakukan penyinaran minimal 70% intensitas cahaya matahari. Anda juga dapat menambahkan pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk terbaik untuk bougainville. Pupuk ini dapat menyuburkan tanah dan memberikan nutrisi untuk bougainville serta aman bagi lingkungan. Bukan hanya unsur haram makro dan mikro, tetapi juga menyediakan bahan organik yang dapat mengemburkan tanah. Ada beberapa pilihan untuk pupuk organik. Namun, umumnya pupuk organik yang sering diaplikasi untuk bougainville adalah pupuk kompos dan pupuk kandang. Anda dapat memilih salah satunya saja, apakah ingin menaburkan kompos atau pupuk kandang. Pilih mana yang mudah terjangkau. Cara aplikasi pupuk organik untuk bunga bougainville adalah, pupuk organik diberikan tergantung di mana bougainville tumbuh. Jika bougainville tumbuh di tanah langsung, Anda bisa memupuknya setahun sekali dengan dosis 5 hingga 10 kg per tanaman. Cara aplikasinya dengan cara membenamkan di sekeliling tanaman bougainville. Namun, jika bougainville tumbuh atau Anda tanam dalam pot, maka aplikasikan 1 hingga 2 kg pupuk kandang atau kompos setiap 6 bulan sekali. Caranya aplikasinya, campurkan langsung dengan media tumbuh yang ada di dalam pot. Agar bougainville Anda rajin berbunga, lakukan hal berikut ini. Langkah awal untuk membungakan bougainville adalah dimulai dari media tanamnya. Sebetulnya bukan hanya bougainville, tanaman hias lain pun seperti anggrek juga butuh media tanam yang cocok agar subur dan berbunga. Makanya, ketika menanam bougainville, pastikan Anda menanamnya pada tanah yang subur dan gembur serta tidak mudah digenangi air. Dengan media tumbuh yang kaya unsur hara dan tersedianya bahan organik di sekitar perakarannya, tentu saja bougainville sangat mudah dan cepat berbunga. Apalagi Anda menanam tanaman hias bougainville di pot, ini sudah pasti membutuhkan media tanam yang baik dan poros agar mendukung pertumbuhan dan pembungaan bougainville. Apa saja bahan untuk membuat media tanam atau media tumbuh tanaman hias bougainville? Bahannya cukup gampang, yaitu campuran tanah dan sekam mentah dengan perbandingan 1 banding 1. Kemudian perhatikan cara penyiramannya, rajin tidaknya berbunga tanaman bougainville yang Anda tanam tergantung kepada rajin tidaknya Anda menyiramnya. Tanaman hias bunga kertas ini sama halnya dengan tanaman lain, yaitu tetap butuh air untuk menunjang kehidupannya. Namun khusus untuk bougainville, Anda tidak perlu menyiram setiap hari. Sebab, jika Anda terlalu rajin menyiram setiap hari, bukannya berbunga, tetapi bisa menyebabkan kuncup bunga gagal mekar alias gugur. Apalagi air tergenang dalam pot, ini bisa mengganggu pertumbuhannya. Oleh sebab itu, Anda bisa menyiram tanaman bougainville setiap 2-3 hari sekali. Anda perlu cek kondisi media tumbuh tanaman hias ini sebelum menyiramnya. Coba pegang tanah lapisan bawah apakah kering atau lembab. Kalau media tumbuh masih cukup lembab, Anda tidak perlu menyiramnya. Kemudian lakukan penyinaran, hal yang paling penting agar bougainville mau berbunga adalah sinar matahari. Dengan cukupnya sinar matahari dapat membantu proses fotosintesis tanaman hias ini. Alhasil, bougainville akan cepat berbunga dan tentu saja bunganya menjadi lebat. Jadi, kalau mau bougainville berbunga, letakkan tanaman hias ini pada area terbuka yang mendapat cukup cahaya matahari dari pagi sampai sore, dengan intensitas 80% sinar matahari. Selanjutnya, lakukan pemangkasan bagian tanaman bougainville secara berkala. Selain untuk memperindah bentuk pohon, pemangkasan bagian tanaman bougainville juga akan merangsang atau mendorong munculnya bunga. Sebab setelah pemangkasan, bougainville akan mengeluarkan tunas-tunas baru, daun-daun, dan sekaligus tumbuh kuncup bunga. Jadi, pangkas secara berkala bagian-bagian seperti cabang dan ranting bougainville yang sudah tua, kering, dan tidak produktif. Pemangkasannya terutama pada bagian ujung ranting atau cabang terluar agar bentuk tanaman ini sekaligus rapi dan indah. Cara terakhir untuk membuat bougainville tetap produktif dengan bunganya adalah mengganti media tumbuh dengan yang baru. Biasanya setelah 2-3 tahun, media tumbuh bougainville sudah jenuh, keras, dan miskin unsur hara. Karenanya, Anda perlu mengganti media tumbuh dengan bahan-bahan yang subur seperti bahan pada saat membuat media tanam. Jika tanaman bougainville tumbuh langsung di tanah, maka setiap setahun sekali aplikasi pupuk organik agar media tumbuhnya lebih subur dan gembur. Dengan cara ini, bougainville yang Anda tanam akan berbunga dan berbunga terus. Sekian tutorial kali ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!